Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya di video kali ini aku akan membuat bolu hantaran yang mudah banget disini sudah aku siapkan bahan-bahannya yang pertama aku masukkan empat butir telur kemudian selanjutnya ada satu gelas gula pasir atau setara 180 gram kemudian setengah sendok teh garam Hai kemudian satu sendok teh SP atau ovalet dan vanili cair ataupun bubuk sesuai selera aja selanjutnya kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai tercampur merata sampai adonannya putih kental dan berjejak ya setelah adonannya berjejak seperti ini kita matikan dulu mixernya selanjutnya aku masukkan dua gelas tepung terigu atau setara 200 gram kita ayak masukkan sedikit demi sedikit kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata kemudian aku masukkan lagi sedikit demi sedikit aja ya dan aku lanjutkan masukkan semuanya sampai selesai kemudian tambahkan satu sendok makan maizena dan yang terakhir aku masukkan setengah gelas minyak goreng atau setara 100 ml kalau mau diganti dengan margarin juga bisa margarin dicairkan setara 100 ml kita aduk balik seperti ini ya disini sudah aku siapkan loyang ukuran 22 cm ini sudah aku olesi dengan margarin kemudian aku taburi dengan tepung masukkan adonan kemudian kita ratakan disini sudah aku siapkan oven yang udah aku panaskan terlebih dahulu ini aku panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil kemudian oven adonannya sudah kita buat tadi kalau dirasa sudah mengembang dan udah agak kokoh bagian atasnya kemudian ini akan aku pindah di bagian rat atas ya ini tujuannya agar matang merata tidak hanya gosong bagian bawahnya saja setelah sudah agak kekuningan bagian atasnya kemudian bisa kita keluarkan dari oven untuk tes kematangan kita tusuk seperti ini kalau tidak lengket artinya sudah matang setelah dirasa udah agak hangat ini aku keluarkan dari cetakan kita hentakkan seperti ini akan mudah sekali terlepas kemudian kita balik seperti ini dan ini hasilnya cantik banget ya matang merata kemudian kita tunggu sampai benar-benar dingin dan ini setelah dingin udah aku pindahkan di alas yang udah aku siapkan ya kemudian aku tambahkan buttercream seperti ini lalu kita ratakan setelah rata kemudian kita tambahkan dengan topping keju ini aku pakai keju cheddar Merkwin kemudian kita ratakan seperti ini dan jangan lupa kita bersihkan bagian pinggirnya juga kemudian ini aku tekan bagian tengahnya seperti ini ini tujuannya nanti kita hias menggunakan buttercream agar buttercreamnya tidak mudah lepas kemudian kita hias dengan buttercream yang ujungnya sudah kita kasih dengan sepulit bunga ya selanjutnya aku tambahkan dengan selai strawberry kemudian hiasi bagian pinggirnya dengan buttercream hijau disini sudah aku siapkan kardusnya ini aku pakai kardus bunga yang kaca agar lebih cantik untuk seserahan ini aku pakai kardus ukuran 26 ya kemudian kita tutup dan hasilnya cantik banget cocok sekali untuk hantaran dan ini hasilnya bagus banget ya cantik dan mudah banget cara membuatnya terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati